Yuk kita kemon Kakak-kakak dan ibu-ibu di rumah pasti seneng deh Kalau dikasih hadiah perhiasan begini Apalagi perhiasannya bertatakan berlian Wah penampilan jadi makin mewah deh Berlian yang berkilau indah dan berharga mahal Asalnya dari dalam tanah loh Para penambang harus turun ke dalam tanah untuk mencari intan Eh jangan dikira di bawah tanah bakal langsung ketemu bongkahan-bongkahan intan Para penambang cuma mengambil tanahnya aja Ideanya sih tambang intan berada di kedalaman ratusan meter Tapi karena penambangan ini masih tradisional Jadi hanya 12 meter di bawah tanah saja Tanah yang diambil dari bawah selanjutnya diproses di atas Caranya memisahkan tanah yang bercampur dengan bebatuan dan kerikil Dengan alat sederhana penambang memutar-mutar alat pendulang intan Mendulang intan kayak gini bisa memakan waktu berjam-jam loh Itu pun belum tentu dapat intannya Asik akhirnya ketemu juga tuh intannya Wah eh ukurannya kecil banget ya Intan inilah yang nantinya diolah jadi berlian Proses pemotongan intan menggunakan teknologi laser nih Agar menghasilkan bentuk yang simetris Pakai sistem komputerisasi juga agar tepat dan akurat Biasanya harga jual berlian ditentukan dari nilai karatnya Tapi gak cuma itu aja Kejernihan, warna, dan jumlah sisi pada berlian Juga mempengaruhi harganya Juga mempengaruhi harganya